Pakai ini dulu, harus ada yang hitam ya Senin selasa, satu hari udah langsung terungkap ya Kalau pakai mic ini, suaranya bisa masuk? Oke Kita mulai ya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Sastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rekan-rekan media, pada pagi hari ini Kami dari Pores Tapati akan melaksanakan konferensi pers Dalam rangka ungkap kasus Terkait dengan perkara tindak pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak Dalam hal anak mati yang dilakukan oleh orang tuanya Dan atau barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain Jadi, kronologisnya pada hari Senin Tanggal 1 Mei 2023 Telah dilaporkan kepada Pores Tapati Orang tua Ibunya Daripada Anak bayi Korban ini Bahwasannya Anaknya yang berada di dalam rumah Telah hilang Dimana pada saat Itu Sang ayah Yang dititipi oleh istrinya Untuk menjaga anak bayi tersebut Tetapi ketika pulang dari bekerja Sang istri atau Dalam hal ini ibunya Yang mendapati bahwa Anak bayinya Telah menghilang atau tidak ada di kamarnya Dan Dari laporan tersebut Kita Mendatangi TKP Kemudian kita olah TKP Dan kita mengumpulkan Beberapa barang bukti dan keterangan Dari saksi-saksi yang ada Termasuk Salah satu saksi kuncinya adalah Sang ayahnya dari anak bayi tersebut Dan kita dalami Kita lakukan pemeriksaan Dan setelah Kita lakukan pemeriksaan Ada Kejanggalan Daripada keterangan yang diberikan oleh Ayah Anak tersebut Sehingga Kita mendalami kembali Dan akhirnya terungkap Bahwasannya Sang ayah Daripada anak bayi tersebut Adalah pelaku yang Membunuh daripada Anaknya tersebut Dengan cara Membunuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! membunuh anaknya dengan cara sadis tadi setelah kita lakukan pendalaman pemeriksaan kepada tersangka ini dan kita langsung menuju TKP kita temukan pukul 16 sore kemarin statusnya dia penggawai swasta jadi yang bersatu hutan berjualan tidak ada sampai dengan saat ini kita sudah mendalami kepada tersangka dan sensasi lain memang ini dilakukan oleh ayahnya daripada anak tersebut ya itu jadi ide untuk menghilangkan nyawa dengan cara dibuang dan sebagainya itu nah itu yang direncanakan oleh si tersangka ini mungkin cukup ya kita langsung ke tersangkanya kenapa saudara tersangka sampai tega membunuh anak bayinya sendiri saya merasa kuat iya iya kepikiran kepikiran ya kalau membekap anak bayi tersebut bisa menyebabkan kematian udah kepikiran dan sebagainya waktu itu ya nah setelah dibuka itu dibawa kemana dulu langsung kayak masukin kalau sehari-hari memang masnya yang ngomong ini baru lima hari ini selama ikutnya jualan sehabis puasa itu waktu jalan-jalan sama anaknya itu kemarin hanya alibi aja ya kenapa kau gak kepikiran anggil istrinya pulang karena istri itu kalau sudah jualan ya sebelumnya ada masalah istri apa keluarga kalau istri sebulan lalu ya pernah check shop itu perkara mau cerai itu masalah apa? masalah karena istri saya itu tidak cocok tidak serap sama babak saya atau mertuanya sang istri tapi udah selesaikan masalahnya itu dari saya untuk membuat alibi rekayasa termasuk berpisah ya menyesal gak berapa perubatan ini betul-betul penyesal atau tidak oke terima kasih saya rasa cukup ya terima kasih selamat siang bro foto OBB ah ya 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 oBB aja pada sini nah jadi rekan-rekan rekan-rekan ini beberapa barang bukti yang kita kumpulkan yaitu bantal yang digunakan untuk mendekat daripada korban kemudian ini helm yang digunakan pada saat dia ditersangka akan membuang bayinya ke sungai kemudian ini juga spray spray di kasurnya yang digunakan bayinya anak tersebut pada saat kapal rasukan pembunuhan nah ini beberapa barang lain ini ini kaos yang digunakan pada saat dia membuang bayinya ke sungai termasuk juga ini celana yang digunakan pada saat si tersangka membuat bayinya ke sungai live streaming ya jadi ini saran karena yang digunakan oleh untuk membuat kreft kali ampuh tadi nah ini jadi disini ya ditaruhnya aja memang bayi kan bayi masih cukup dimasukkan ke sini gitu ya oke terima kasih oke terima kasih oke selamat menikmati